Anda akan banyak mendapatkan berbagai macam nutrisi dan juga suplemen kebaikan Dan hari ini Ngobras akan menghadirkan nutrisi dan suplemen untuk Anda Bagaimana kita bisa menjadi supporter, bisa menjadi pendukung yang baik Bagi keberlangsungan sebuah pola pendidikan di era adaptasi kebiasaan baru Dan Ngobras kali ini akan terasa spesial karena saya tidak sendiri Ada banyak sekali narasumber yang akan hadir Ada banyak bintang tamu yang kami hadirkan di Ngobras untuk edisi kali ini Di layanan virtual video conference, virtual radio show saat ini Saya sudah bersama dengan para narasumber kita yang luar biasa Para bintang-bintang tamu yang hebat-hebat dan juga para parents yang excellent Dan smart listener ada Bunda Wilda, ada Bunda Nuning, ada Bunda Banyak ya nama-nama Bunda Dan nanti juga ada Dr. Ari yang akan bergabung juga bersama kita Untuk Anda yang stay tune di 97.8 FM silahkan stay tune sampai tuntas Tapi kalau Anda misalnya harus meninggalkan radio Anda karena ada urusan dan sesuatu yang harus Anda kerjakan Anda tetap bisa stay tune bersama kami melalui live layanan web streaming di www.radiosmartfm.com Dan kami sekarang juga live di Youtube Jadi ada kanal visual juga Silahkan Anda bisa menyaksikannya di kanal tersebut Jangan lupa subscribe ya Untuk para Bunda-Bunda yang luar biasa Untuk para parents-parents yang luar biasa Dan juga bintang tamu saya yang lainnya Saya ingin menyapa Anda semua dengan salam paling mulia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam ini memang salam mulia Mendengarkan jawabannya pun hati kita terasa mulia ya Oke baik Smart Listener topik hari ini yang akan kita diskusikan adalah topik yang sangat menarik ya Kalau biasanya mendengar kata supporter itu biasa kita jumpai dalam sebuah pertandingan Tetapi ternyata hari ini dengan metode yang mengikuti pola adaptasi kebiasaan baru Supporter ternyata dibutuhkan oleh anak-anak kita Agar mereka tetap semangat dan optimis ya Dan topiknya adalah Excellent Parents Topik yang akan kita bahas hari ini Ada korelasinya juga dengan lagu yang akan kita tampilkan terlebih dahulu ya Ini untuk menjadi satu bahan diskusi Dan juga pastinya untuk smart listener yang stay tune dan bergabung Juga akan sedikit bertanya-tanya gitu ya Apa sih hubungan topik yang akan kita bahas hari ini Dengan lagu yang kita tampilkan sebentar lagi ya Nanti itu adalah tugas Ibu Wilda Untuk bisa menjembatani dan juga mengkorelasikan topik yang akan kita bahas Dengan lagu yang akan dipilihkan oleh beliau Judul lagu yang dipilihkan adalah Kotak featuring Nusa Dengan judulnya adalah Bundaku ya Baik smart listener dan para parents Ibu Wilda dan juga narasumber yang lainnya Kita akan simak cuplikan lagunya Sambil nanti kita mencoba Membuat semacam Mind map dalam benak kita Menjadi excellent yang Menjadi excellent yang Menjadi orang tua yang hebat itu seperti apa ya Dengan korelasi lagu ini Berikut lagunya Featuring Nusa Nah Korelasinya dengan topik hari ini Excellent parents is the best Of meaningful learning from home Nah ini tugas Bunda Wilda Saya jadi ikut panggil Bunda Bu Wilda Ya Mas Fadi Alhamdulillah Sehat Bu Wilda Tenyumnya membangkitkan semangat untuk semua Terima kasih Baik Bunda Ya Mas Fadi Monggo dipersilakan untuk menyampaikan Tausiahnya Alhamdulillah 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 Sekalau puji Sukur Nikmat yang Allah berikan hari ini Terima kasih Hari ini spesial Ngobras tampaknya Karena Hadir ya Hadir beberapa parents Ya kalau saya bawa semua Nanti gak muat itu layarnya Ada perwakilan dari IGP Ada parents Dari Ananda Akmal yang Kebetulan memang parents Sangat baru Baru bergabung bersama kami Belum sampai satu bulan tentunya Baru tiga pekan Kemudian ada parents kami Yang memang sudah Ada yang di kelas lima Ada yang di kelas enam Ya dan ada juga yang di kelas empat Nah hari ini Kita ingin mengangkat Dibalik kesuksesan Anak-anak belajar di rumah Ada parents-parents excellent Yang saya hadirkan hari ini Mas Edy dan tentunya Sesuai dengan Ruh yang Lagu yang tadi kita dengar Pengorbanan yang luar biasa Dari para buah Dari para ayah Untuk bisa men-support New normal hari ini Terbukti bahwa The best support Membuat anak-anak Merasa bahagia Merasa senang Belajar Meskipun Tidak belajar Secara offline Ya Alhamdulillah Tiga pekan Kami sudah melaksanakan Paket meaningful learning Dan Para orang tua pun Saya Lihat selama Saya Apa ya Termati Selama tiga pekan Ini luar biasa Supportnya Sehingga anak-anak Merasa Apa Apa ya Mas Edy Merasa mereka Sudah agak-agak Ter Terapa ya Terbahagiakan Meskipun tidak bertemu Dengan ibu guru Dan bapak guru Di sekolah Jadi nanti Bisa banyak digali Tentang Apa saja sih Support dari parents-parents Yang hebat-hebat Saat ini Yang akan Menginspirasi Seluruh parents Yang ada di kota Baru Papan ya Mengingat Saat ini Muri sekali Diga pekan Dengan New normal Dalam Proses pembelajaran Tahun ajaran baru Ya sudah ada yang Bunuh diri Sudah ada yang Melakukan Tindak kekerasan Orang tua stres Ya Anak stres Karena Dari segi sarana Prasarana Tidak memadai Dan Alhamdulillah Ini ada Ada satu yang baru Keputusan dari Bapak Kadis Di sekota Balik Papan Akan mengumpulkan Hampir 1.700an Piranti Seperti gawe Laptop Seperti itu Yang untuk disumbangkan Kepada Anak-anak Di Sekolah-sekolah Yang sangat Memang tidak Mampu Untuk Punya laptop Ataupun HP Luar biasa Mudah-mudahan Anak-anak di kota Balik Papan Tetap sehat Secara jiwa Secara raga Meskipun Melalui online Itu Mas Edy Mudah-mudahan Teman-teman Parents yang Berkenan hadir hari ini Terima kasih sekali Untuk seluruh Orang tua yang bisa Memenuhi undangan kami Mudah-mudahan Kehadiran Bapak Ibu Sekalian Bisa menginspirasi Seluruh Parents yang ada di Kota Balik Papan Mungkin di luar Kota Balik Papan Karena ini bisa live Di kanal Youtube Bisa dilihat oleh Seluruh orang Di penjuru Negeri Terima kasih Mas Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih untuk Tausiah singkatnya Tentang topik hari ini Excellent Parents Is the Best Supporter Of Meaningful Learning From Home Itu menjadi bahan diskusi kita Untuk di ngobras Kali ini Dan kalau IGS punya Istilah MLFH Meaningful Learning From Home Smart FM juga punya Istilah juga Broadcasting Meaningful Broadcasting From Home Kita akan jeda sebentar Sebelum kita ke Para parents ini Yang luar biasa Nanti akan banyak Sharing ke kita Karena sharing adalah Bagian yang sangat penting Untuk kita bisa Saling menyemangati Tetap bersama kami Di Ngobras Ngobrol Santai Seputar Dunia Pendidikan Persembahan dari IGS Balik Papan Ngobras Pendidikan Bersama Islamic Global School Akan kembali Untuk Anda Sesaat lagi They were born And we know that They will grow But Do you really know Their needs And do we know How to hold Their characters And how to How to control Transparis development Problems Islamic Global Great School With Tauhid Implementation Character branding Active learning And science Giving what they Really need Together With you IGP Islamic Smart And Happy RSKB sayang ibu Sebagai rumah sakit Ngesis ibu dan anak Memberikan layanan Kesehatan Meliputi Instalasi gawat Darurat 24 jam Poli spesialis Kandungan Dan spesialis anak Lewat inap Kelas 1, 2, dan 3 Laboratorium Dan pelayanan resep 24 jam Melayani pasien umum Dan BPJS Masa nifas Merupakan Masa pemulihan Organ reproduksi Pasnya kelahiran Dan menjadi penting Bagi ibu maupun bayi Meskupun baik-baik saja Namun ada hal yang harus Diperhatikan oleh ibu Antara lain Melakukan kontrol Pemeriksaan kesehatan Ibu nifas Pada 6 jam Sampai 3 hari Setelah melahirkan Pemeriksaan kesehatan Menyeluruh pada petugas kesehatan Makan makanan yang beraneka ragam Yang mengandung gizi tinggi Menjaga kebersihan diri Istirahat cukup Saat bayi tidur Ibu beristirahat Bagi ibu dengan persalinan operasi Harus menjaga kebersihan luka bekas operasi Bila ada pendarahan berlebih Pada saat nifas Segera ke fasilitas kesehatan terdekat Pesan edukasi ini disampaikan oleh Unit Promosi Kesehatan Rumah Sakit RS KB Sayang Ibu Balik Papan Ibu Selamat Bayi Sehat Jalan Wain Nomor 33 Kebun Sayur Telepon 0542 7583 885 Saat mentari Sambut pagi Menyapah Tuk awali hari Beri semangat Di bumi etam yang tercinta Kami hadir hanya untuk Anda Menjawab kebutuhan semua Untuk informasi aktual dan terpercaya Langkah beri semangat Langkah beri semangat Langkah beri semangat Enak bacanya mudah didapatkan Kami hadir hanya untuk Anda Langkah beri semangat Menjawab kebutuhan semua Untuk informasi aktual dan terpercaya Langkah beri semangat Langkah beri semangat Enak bacanya mudah didapatkan Kami hadir hanya untuk Anda Kembali Anda simak Ngobras pendidikan Bersama Islamic Global School Untuk berinteraksi dalam acara ini Hubungi 0542 737 978 Dan SMS Di 0811 590 978 Baik semangat Selanjutnya kita kembali di Ngobras Ngobrol santai Seputar dunia pendidikan Persembahan dari Islamic Global School Balikpapan Masih bersama saya Di Ardian Dan Bu Bilda tadi sudah menyampaikan Tausiah ya Tausiah singkat Terkait dengan topik hari ini Excellent parents Is the best supporter Of meaningful learning From home Nah Apa kata parents Para orang tua Yang luar biasa ini Terkait dengan Meaningful learning From home Saya ingin mengajak Anda Untuk Menyimak ya Beberapa Testimoni Atau komentar Terlebih dahulu Dari parents-parents Yang Apa namanya Menyempatkan Untuk memberikan Saran yang membangun Ataupun komentar Yang juga mendidik Bagi kita semuanya Berkaitan dengan School from home Itu sendiri ya Sambil Mas Hari Juga menyiapkan Karena ada video Yang nanti akan ditampilkan Juga smart listener Dan juga Anda dengarkan Melalui 97.8 Seperti apa sih Meaningful learning From home itu Di Persepsi Para parents Nah Sambil Mempersiapkan itu Saya Mencoba Mengawali dulu Dengan Testimoni Yang pertama Dari Bunda Zahran Mas Edi Ya siap Oh ya Ini masalahnya Ada dokter Ari Oh sudah bergabung ya Jadi Boleh ke dokter Ari dulu Supaya beliau Oh boleh Siap Siap Baik Sudah bergabung dengan Ini Kami Dokter Ari sudah Bersama dengan kita Baik Dokter Ari Ya Sepertinya kita masih mencoba Terhubung dulu Bu Wilda Dengan dokter Ari Ada gangguan mungkin tadi Sudah di boleh Oke Dilanjutkan yang Seperti Mas Edi tadi Oke Baiklah Sambil menunggu bisa Tersambung juga dengan dokter Ari ya Ini ada testimoni menarik nih Nanti bisa ditanggapi oleh Para kepala sekolah ya Untuk membantu Memberikan satu pemahaman yang baik Mewakili hati saya yang paling dalam lah IGS Mahhebring Barakallahu fikum Tadi saya datang lagi Tadi saya datang lagi hujan deras Tapi Masya Allah Lihat guru-guru tetap mengarahkan kami Ada emotikon hati dan bunga mawar Ya Seperti itu Hanya Allah Sang Maha Pembalas Segala kebaikan guru-guru beserta staff Ini berarti pujian yang tulus yang luar biasa ya Nah dokter Ari sudah bergabung bersama kita Assalamualaikum dokter Ari Halo dokter Ari Assalamualaikum Dokter Ari Ah iya maaf Maaf tadi terganggu Sampil kerja ini Baik-baik Kami yang mohon maaf Karena harus mengganggu kesibukan Ibu dokter ya Kabarnya sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah Ya kalau melihat Atau mendengar suara ibu Ini memang sangat Oke dokter ini berkaitan dengan COVID-19 ya dok ya Kemarin Bapak-bapak cukup Cukup geger Dalam terkutip Begitu ya Karena ada penambahan yang luar biasa Tapi barangkali ada sedikit pencerahan Yang bisa dokter sampaikan Ini karena COVID-19 masih Masih cukup ini Nah sepertinya kita harus mendengar deh Kata Apa namanya Ahli medis Dengan perkembangan COVID-19 sendiri Seperti apa di balik-balik Ini dong Ini mengenai apa ini Kalau untuk masalah COVID-19 Sekarang ini memang Masih Terus Bertambah ya Bertambah Apa di jumlah pasiennya Maupun yang lainnya Hanya mungkin Kami Di kesehatan Terus Berkoordinasi Kalau untuk saya yang di rumah sakit Kami terus berkoordinasi Dengan dinas kesehatan Dan Stakeholder lainnya Untuk Bagaimana Kota balik-tapan ini Bisa mengatasi Pemasalahan yang Kita hadapi saat ini Untuk COVID-19 sendiri Kalau untuk di rumah sakit Memang kita menerima Beberapa pasien Ada yang anak juga Ada yang Memang pasiennya pasien anak ya Yang kita terima Yang kita terima Alhamdulillah Sudah Beberapa yang Sudah sehat Seperti itu Baik Ya artinya Tetap kita harus menerapkan protokol kesehatan ya Bu dokter Ya betul Sekarang juga tetap kita menjalankan yang namanya school from home Itu tetap protokol-protokolnya tetap diperhatikan ya bu dokter ya Iya Untuk kami sendiri memang tetap menerapkan di rumah saja Untuk anak-anak itu Selalu diajarkan untuk tetap menjaga Walaupun berada di rumah Untuk saya sendiri Karena saya bergerak di kesehatan di rumah sakit Yang selalu berurusan Tentunya dengan pasien-pasien Ataupun yang bisa saja Bukan dengan yang kami ketahui bahwa dia mengidap covid Setiap sebelum saya balik ke rumah Kami mandi sampai di rumah Belum ini harus cuci tangan Harus ini supaya bisa beraktivitas dengan anak-anak Baik Dan sejauh ini anak-anak sudah terbiasa dengan adaptasi kebiasaan baru itu ya bu dokter Alhamdulillah sejauh ini sudah Bahkan mereka sudah paham Kalau sebelum-sebelumnya Tiap kali misalnya musim libur itu Mereka ikut saya ke rumah sakit Sekarang tidak mau Baik Sekarang mereka paham ada itu Baik Bu dokter ini kan waktunya memang sangat terbatas ya Karena harus ada kegiatan lain yang harus dilaksanakan Ini salah satu yang menarik nih Untuk saya tanyakan ke dokter adalah Tes semacam Tes semuanya lah ya dari bu dokter itu Katanya Apa namanya Sejauh ini Tiga Tiga anak ya bu ya di IGS ya Saya punya satu anak di IGS Tapi ada tiga anak yang bukan di IGS Oh Baik Mudah-mudahan semuanya nanti ada di sana semua bu Baik Ini ada yang menarik nih yang mau saya gali dari bu dokter nih Katanya bersukses membuat iri Tiga anak lainnya Itu iri yang gimana nih maksud yang mungkin bisa di zaring bu dokter Iya jadi gini Saya itu punya dua anak Terus ada anaknya temen yang kebetulan lagi ada Ada satu dan lain hal sehingga berada di kami Tapi yang anak saya yang satunya itu bersekolah bersama dengan anak teman tersebut Jadi yang satu sekolah di IGS Ada tiga anak yang ini Di luar Mereka itu sudah Karena tiga anak ini perempuan Jadi tiga anak ini dengan semangat baja Beda ya antara anak perempuan dengan anak laki-laki ya Betul 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 Yang anak perempuan ini jam 6 itu sudah mandi Semua yang laki-laki ini masih Melor ke tanah kemari Begitu setengah 8 si anak laki-laki sudah saya Masukkan zoomnya sudah beres semua Yang anak perempuan menanti dengan sabar dengan baju sekolahnya Iya ya ya Sampai 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 Ternyata baru dihubungi itu sekitar jam 9 Sementara yang satunya dari IGS itu Saya sudah dihubungi itu Dari Berhari-hari sebelumnya Jamnya jam sekian Kami sudah di Diajarkan Diingatkan Selalu Entah Jadi Pas jam Sebelum jam 8 itu Saya lihat 15 menit lah Sebelum jam 8 Kami sudah bisa masuk Jadi anak lainnya itu Tinggal melihatin Pakai baju Berkeliling Lari-lari Di dekat Anak yang Yang zoom Sambil menyatakan Enaknya ya Abang Enaknya ya Ini Kok kita belum ada yang hubungi ya Seperti itu Jadi tinggal Tiga anak ini Terus begitu anak yang satu Duanya berhasil Yang satunya itu Tidak berhasil masuk Saya juga heras Karena tidak berhasil-berhasil masuk Tapi juga Tidak ada Apa ya Tidak ada feedback Cara bagaimana Supaya anak ini Merasa Tidak kecewa Seperti itu Saya ingat sebelum yang Sekolah yang Sebelum semester ini ya Sebelumnya Jadi waktu anak saya Masih di kelas Tiga Eh Di kelas empat Saya itu dihubungi Karena dia tidak berhasil masuk Saya kerja Anaknya di rumah Saya terus dihubungi oleh guru kelas Bahwa anak saya tidak berhasil masuk Kemudian waktu saya coba Untuk bagaimana mereka berhasil Tapi Rupanya sesi itu sudah berakhir Tapi kemudian saya lihat Bahwa guru kelasnya Berusaha Bagaimana si anak saya Yang ini Yang kelas empat ini Bisa bertemu dengan teman-temannya Sehingga dia buatkan sesi tersendiri Itu yang menurut saya sangat Saya jadi merasa aman ya Walaupun itu sekolahnya dari rumah SFA Tapi saya merasa bahwa Saya bisa aman lah Untuk meninggalkan itu Karena Perhatian dari burunya Mereka Bagaimana caranya Walaupun kemudian sesi itu berakhir Anak saya masih di Masih diperhatikan Supaya dia tidak merasa kecewa Dicarikan temannya Untuk sama-sama bicara dengan dia Jadi anak saya masih merasa Tadi saya masih bertemu dengan teman Seperti itu Di saat seperti sekarang juga Saya lihat betapa mereka itu Sebelum jam 8 mulai Pengah 8 itu sudah ada kegiatan apa Mereka bisa ngobrol Mereka bisa apa Dan saya bisa lihat bahwa Kedekatan antara Walaupun mereka tetap harus bersikap hormat Sama gurunya Tapi obrolannya itu Mereka terasa kayak akrab gitu Tapi anak-anak itu hormat Seperti itu Jadi Ya Alhamdulillah saya lihat Sudah Sangat baik ya Sampai Tiga-tiga ini selalu Kalau mereka belum memulai sekolahnya Kelasnya Mereka Duduk di Mengelilingi saudara-saudaranya Yang lagi Sudah Sudah mulai Zoom meeting gitu Jadi mereka melihatin Terus sambil Kok kami belum dihubungi sih Seperti itu Terus Dan itu ada berlangsung mungkin Semingguan Semingguan gitu Tapi juga Begitu mereka mulai Persekolahannya mereka juga Saya perhatikan memang agak Jaminan enggak begitu Lebih teratur lah untuk Menurut saya IGS lebih teratur lah Lebih teratur ya Artinya Meaningful Meaningful School from home-nya Sudah dapat ya Untuk terari ya Iya Jadi maksud saya Anak-anak itu Walaupun di rumah Tapi dia tetap Diajari untuk disiplin Baik Di rumah Tapi tetap Diajari untuk apa Jadi Mereka Saya juga berusaha Bahwa Kalaupun misalnya Dia tidak masuk Mereka dihubungi Mereka Tetap ada perhatian-perhatian Seperti itu Jam tetap Kita sudah sepakat Jam 8 Jam 8 Jam 10 Sepakat jam 10 Mulai Oke Alhamdulillah Kalau begitu Oke Dr. Ari Terima kasih ya Silahkan lanjut Dengan aktivitas Yang sudah menanti Baik Sama-sama Baik Itu tadi Testimunilah ya Dari Dr. Ari Yang Ternyata sudah merasakan Manfaat Dari Meaningful School from home Yang dikembangkan oleh IG Untuk Parents yang lain Sebetulnya masih ada Ada beberapa juga yang memberikan Testimuni ya Ini dari Bunda Enif ya Assalamualaikum Ibu Mohon maaf Kirim WA malam-malam Setelah menyimak parenting Dan membaca modul belajar di rumah Serta textbook yang sangat bagus Saya ingin mengaturkan apresiasi Dan Jazakumullah Khairan Khasir Kepada seluruh Ibu dan Bapak Guru IGS Yang telah menerima semua saran Para wali murid Dan meramunya Menjadi program MLFH ini Sejujurnya Saya sedikit Deg-degan Menyambut besok Tapi Deg-degan yang Positif Semoga Allah Meridoi Segala usaha Tim IGS Amin Oke Bunda Enif Sudah bersama dengan kita ya Bunda Enif Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Akhirnya Saya bisa juga berjumpa Dengan Bunda Enif Bunda Salam kenal Mas Edi Salam kenal Oke Sedikit sharing dong Kok bisa akhirnya Menyampaikan Testimoni Seperti ini Story-nya gimana nih Story-tellingnya Bunda Story-nya Awal pandemi itu Kan anak-anak Di rumah Maret ya Maret atau Februari Akhir ya Dan itu Sudah mulai ada Oke kita program School from home Lewat Google Duo Terus Sudah mulai Kita simak Apakah anak seneng Atau tidak Harus Ngobrol juga Sama Wali murid Gimana di rumah Anaknya Seperti yang Disampaikan dokter Ari Tadi ada yang Tertinggal Karena Pasti kendalanya Adalah teknis Sinyal Seperti itu Nah yang tertinggal Itu disusulkan Kembali Bersama temannya Nah Kebetulan karena Saya lihat Kenapa Hanif Kok dua sesi Ini ada teman Yang ketinggalan Jadi ikutan lagi Jadi dia ada Dua sesi Seperti itu Nah kemudian Apa ya Masukan-masukan Dan menyimak Dari berbagai sekolah Seperti apa Gitu Akhirnya Yang program Yang sekarang MLFK ini Lebih seru Karena Pertama Anak mendapatkan Cip dari sekolah Nah Jadi saat Di hari Sabtu Anak Ngambil Kit dari sekolah Itu sekalian Dadah-dadah Mas Edy Kalau di depannya Ada Temannya Yang dikenal Eh kamu Di kendaraan Yang nomor KT sekian Ya Kalau kami Kebetulan Dekat sekolah Jadi Bukan drive Through Jadi kita walk Through Nah kemudian Bertemu dengan guru Itu Cuman semenit Dua menit Tapi kayaknya Dalam Perasaannya Buat anak-anak Oh iya Kami menerima Sesuatu Yang nyata Memang Walaupun Kegiatan Online-nya ini Sudah seru Sudah bermanfaat Tetap aja Pertemuan Tata muka Offline itu tetap Berarti ya Buat anak-anak Seperti itu Itu yang Kami rasa Untuk Anak kami Merasa Lebih apa ya Di rumah Tapi tetap Berasa Ada gurunya Seperti itu Artinya Momen kebahagiaannya Sudah Gak hilang lah Gitu ya Iya Betul Walaupun sekolahnya Di rumah Kemudian hanya Virtual Tapi tetap Rasa Dekat di hati Stay connect Betul Seperti itu Dan sangat bersyukur Bahwa itu yang Yang terjaga Maksudnya Masalah materi Pelajaran Mungkin bisa kita kejar Setelah pandemi ini Tetapi masalah Ada pelajar Keterikatan hati Dengan teman-teman Dengan guru-guru Itu yang Kita pengen ada Dan alhamdulillah Ada Seperti itu Alhamdulillah Mudah-mudahan Momen kebahagiaannya Terus berlanjut Bunda Tidak Semakin berkurang Karena ternyata Orang tua kan Saat ini adalah Supporter terbaik Untuk anak-anak Terima kasih Bunda Untuk komentarnya Mas Sedi Mas Sedi Mas Sedi Sudah membacakan Punyanya Mama Zahran Ada Mama Zahran Di situ Mama Zahran Umu Zahran Iya Oke Assalamualaikum Umu Oh iya Mohon di-unmute Terlebih dahulu Oke Iya Sebentar ya Oke Sudah Oke Ya Umu Zahran Al-Adiyat Ya Oke Ada problem Teknis ya Kita ya Dengan beliau Belum bisa mendengar Suara beliau Oke Iya Sepertinya masih ada kendala ya Ya Mbak Iti ya Masih ada kendala ya Di suara ya Oke Baik Kami coba Perbaiki sebentar ya Umu ya Mohon maaf Ini ada sedikit kendala Di suara Oh di 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 perangkatnya Umu ya Barangkali Ada Harus ada yang diinikan Terlebih dahulu Dipastikan dulu Untuk Mic-nya Apakah sudah Ter-unmute Atau belum Barangkali mungkin Mohon diinikan dulu Tapi kita akan Jada sebentar ya Smart listener ya Dan Emo Sambil mempersiapkan Segala sesuatunya Untuk dilakukan Perbaikan Kita jada Beberapa menit ya Kita akan kembali Setelah beberapa Pesan-pesan berikut ini Ngobras pendidikan Bersama Islamic Global School Akan kembali Untuk Anda Sesaat lagi We never know About their future But we can prepare them For their future Without Implementation Character building Active learning And science We guide them Along with the best teacher In a culture With support Child's growth Appropriately And we do it Together with parents Together we change the world With IGS Islamic Creative And productive Akhir bulan gini Siapa sih Yang gak suka dikasih promo Apalagi promo dari Elizabeth Itu loh Brand fashion Indonesia Yang dapet predikat Indonesia living legend brand 2019 Karena Udah bertahan Lebih dari 50 tahun Spesial untuk Anda Elizabeth ngasih promo Terbesar nih Dan terpanjang Di tahun ini Promo spesial Ido Adha Diskon 20% Untuk semua kategori produk Kecuali sepatu Dari tanggal 27 Juli Hingga 2 Agustus 2020 Abis gajian Mereka hidup Adha Dengan tas Baju dan aksesoris Baru dari Elizabeth Pasti lebih menyenangkan Yuk buruan Kunjungin toko Elizabeth Ikuta Anda Atau belanja online Di www.elizabeth.co.id Untuk informasi lebih lanjut Cek juga nih Instagramnya Di At Elizabeth Underscore EZ Jangan lupa ya Tetap jaga protokol kesehatan Pake masker Cuci tangan Dan jaga jarak Happy shopping Ezer Kembali Anda simak Ngobras pendidikan Bersama Islamic Global School Untuk berinteraksi Dalam acara ini Hubungi 0542 737 978 Dan SMS Di 0811 590 978 Oke kita kembali di Ngobras Ngobrol sampai seputar Dunia pendidikan Persembahan dari IGS Islamic Global School Balikpapan Ya Mudah-mudahan saya sudah bisa Tersambung dengan Baik Bersama Umu Zahran Ya Oke assalamualaikum Umu Umu Zahran Oke Masih belum tersambung Sepertinya nanti Akan dipandu oleh Mas Arya Untuk Perbaikan Atau mungkin ada Opsi pilihan Dari Mike Yang masih belum Tersambung dengan Baiknya Oke Sambil menantikan itu Saya ke Bunda Elok Bunda Elok Assalamualaikum Mohon di unmute Waalaikumsalam Mas Edy Bunda Bolehkah saya Menyampaikan Sedikit saja Apa namanya Tadi Tadi Pas lagu Lagu Bundaku Itu diputar Saya memperhatikan Naruh sempat saya Bunda itu Megang tisu Sepertinya menghapus Atau menyeka air mata Bisakah sharing Apa sudah dirasakan Ya Memang Gak tau kenapa Saya setiap Dengar lagu Bundaku itu Selalu Emosional gitu Jadi kayak Apa ya Kayak Berkaca-kaca Itu gak Saya denger lagu itu Gak sekali loh Mas Edy Udah Hampir 5 kali Tapi setiap denger Selalu Gitu Itu auto Menetes gitu ya Iya Jadi kayak auto Langsung Setiap denger lagu itu Saya jadi kayak Merasa Aduh Saya tuh Banyak Banyak failnya Tuh kan Jadi Jadi auto Mewek Pasti lagu itu Tuh Gak tau kenapa Kalau denger lagu itu Flashback Flashback saya Kayaknya Masih banyak failnya Gitu Jadi setiap denger lagu itu Ya betul Baik Baik bunda Berkaitan Dengan Meaningful School Meaningful School From Home Ya bu Bila Masih suka Terbalik-balik Meaningful Learning From Home Nah Apa namanya testimoni Dari bunda Elok Bolehkah Di-share juga Apa ya Sebenarnya sih Saya cukup Anak saya ini udah besar Yang satu kelas 6 Satunya TKB Jadi umur 11 tahun Sama umur 6 tahun Alhamdulillah Untuk yang kelas 6 itu Tidak terlalu Kesulitan ya Mas Edy Karena Selama Belajar regular pun Memang Penerapan Disiplin Penerapan Di sekolah itu Luar biasa sekali Jadi ketika Harus MLFH Untuk Yang kelas 6 Saya tidak begitu Merasa banyak Kesulitan Hanya 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 Butuh Men support Sedikit aja Seperti Menghadirkan Suasana Sekolah Di rumah Jadi Suasana MLFH Tetap Saya Dirutinkan Seperti Pada saat sekolah Jadi mereka Bangun pagi Seperti biasa Jam 7 Udah harus siap Setengah 8 Udah Di depan Gadgetnya Masing-masing Untuk MLFH Ya seperti itu aja Jadi saya merasa Perlu Menerapkan itu Biar anak-anak ini Nggak kehilangan Euphoria Kesekolahnya Jadi Setiap pagi Mereka tetap happy Bangun pagi Sarapan Kemudian Siap-siap Untuk Online kelas Terus saya juga Buatkan Dua area Yang berbeda Karena anak saya Yang satu Umur 5 tahun Itu TKB Yang 11 tahun Kelas 6 Jadi harus Ada area Yang berbeda Di areanya Saya bebaskan mereka Untuk menghias Jadi biar mereka Merasa Oh kayak di kelas Oh tetap aja Kayak di sekolah Misalnya mereka Punya kreasi Oh bisa ditempel Di area itu Itu aja sih Kalau secara Disiplin Itu Tidak begitu Mengalami kesulitan Karena Anak-anak IGS itu Mas Eji ya Mau di sekolah Mau di enggak Itu tuh udah kayak Udah kayak teratur Gitu Udah kayak Jadi dia Tetap ajak Sholat Belajar Semuanya itu Udah 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 ada Step-stepnya Jadi saya Sudah tinggal Ini aja Men-support Biar itu Tetap terjaga aja Jadi enggak terlalu Banyak kesulitan Iya Jadi adab-adabnya Itu memang Sudah betul-betul Apa ya Terbentuk lah Begitu ya Bunda ya Iya Sudah terbentuk Di anaknya Betul Jadi benar-benar Ngerasain sekarang Dengan meaningful Learning from home ini Anak-anak juga Tidak mengalami Banyak perubahan ya Bunda ya Iya Tetap Konsisten Tinggal kita Ya tinggal kita support Gimana nih Rasa dan semangatnya itu Tetap Terus stabil Tetap stabil gitu Tetap stabil gitu aja Baik Terima kasih Bunda Elok Sebenarnya tadi Ngeliat Bunda Elok Menghapus Menyeka air mata Itu ikut Aduh Saya juga Banyak yang harus Dibenahi jadinya Terima kasih Bunda Elok Bunda Umu Zahran Sudah bisa Online kah? Iya Umu Zahran Sudah Halo Umu Zahran Oke Tapi saya masih belum bisa mendengar suara Umu Umu eh Apa yang salah ya Iya Saya belum bisa mendengar suara Umu Zahran nih Aduh Gimana ya Sebentar ya Oke Sambil memberi kesempatan Umu Untuk memperbaiki lagi Masih ada Bunda Santi ya Bunda Santi Assalamualaikum Boleh diambil Assalamualaikum warahmatullahi Oke Apa kabar Bunda? Sehat? Selamat dulu Sehat Mas Yedi Oke Anaknya di IGP atau di IGS? Anak saya Yang tengah itu di IGS Terus yang paling kecil di IGP Oke Baik So Bagaimana Testimoninya Berkaitan dengan Meaningful Learning From Home Bunda Santi? Masya Allah Alhamdulillah Akhirnya Apa ya Karena yang sebelumnya kan Saya merasa Kayaknya beban Banget gitu Begitu Ini ada MLFH ini Masya Allah Jadi Semua-sema sudah disediakan Dari sekolah Alhamdulillah banget gitu Terima kasih sekali Untuk tim IGP IGS Yang sudah Susah payah Nyiapkan semuanya Untuk seminggu Kedepan Itu selalu Sudah ready Gitu Untuk anak saya Yang TK pun Bahan-bahan Yang digunakan Untuk Mereka praktek Itu sudah ada Disediakan Disediakan Juga Hal kecil Seperti Lep Seperti Gunting Itu sudah Disediakan Juga Jadi Memudahkan Sekali Masya Allah Ngomong-ngomong Soal Beban Tadi ya Bunda Beban yang Seperti apa Yang sempat Terbersih Sebelumnya Itu Mungkin Yang namanya Awal-awal Pandemi Itu kan Ya Kayak Model Kacau lah Ya Gitu Saya juga Punya Anak Tiga Yang si kakak Waktu itu Kondisinya Dia harus Ujian Karena Dari SMP Ke SMA Terus Yang kelas Empat Terus kelas Lima Terus ada juga Yang TK Dan Di saat Bersamaan Tiga-tiganya Ini harus Online Si kakak Harus Ujian Saya tuh Harus Ini Harus Mengawasi Ketiganya Sekaligus Gitu Jadi Ya Kalau Sebelumnya Kita harus Nge-print Harus Ngirim Gitu Lewat Email Gitu Jadi Rasanya Kayak Gimana Agak Untuk Ibu rumah tangga Seperti Saya juga Oke Baik Artinya Dengan Berbagai macam Tools Kemudian Juga Persiapan-persiapan Dilakukan oleh Guru-guru IGS IJP Sangat membantu Bunda Untuk Menjadi Supporter Yang baik Bagi anak-anak Di rumah Bunda Santia Sangat membantu Sekali Sangat-sangat Oke Bunda Santia Terima kasih Untuk Komentarnya Mudah-mudahan Tetap semangat Menjadi supporter Yang baik Untuk Bapak Putra Putri Amin Oke Saya ke Bunda Najib Assalamualaikum Bunda Najib Boleh Boleh di-unmute Terlebih dahulu Bunda Assalamualaikum Assalamualaikum Oh ini Pak Najib ya Iya Saya manggil Berarti Bapak Najib ya Mohon maaf Mohon maaf Alhamdulillah Sehat ya Pak ya Kabarnya Berdengan Ibu ya Oke Iya Oke Ada Testimoni juga Yang Sepertinya Ingin disampaikan ya Berkaitan dengan Meaningful School Meaningful Learning From Home ini Pak Najib dan Bunda Silahkan Baik terima kasih sebelumnya Jadi Kami memang adalah Orang tua yang baru Di keluarga Oke Oke Maksudnya baru ini Anaknya baru dimasukkan ya Iya Kebetulan di Kelompok Pautnya Di Pautnya Eh kok boleh tuh Pak Najib dan Bunda Najib Pertimbangannya apa nih Kalau kemudian akhirnya Mengamanahkan anak-anaknya disana Di IGS Ya terima kasih Ya pertimbangannya Saya punya tiga anak Yang pertama Perempuan Kedua perempuan Dan jarak yang jauh Alhamdulillah Saya dapat berkah yang besar Dapat Akmal ini yang kecil Ternyata Lekal Iya Jadi memang Melihat pertumbuhan Dan perkembangannya Selama ini Ternyata Anak ini serdas Berbeda dengan kakaknya Kami selama setahun Pada usia dua tahun Keliling untuk mencari sekolah Yang terbaik Dan akhirnya Saya mendapat informasi Untuk mencoba masukkan ke IGS Dan ternyata Alhamdulillah Hampir tiga pekan Walaupun dengan belajar di rumah Perubahannya sangat luar biasa Saya tidak sangat Ya tidak bisa berkata Perubahan dari Yang paling saya suka itu dari Tutur kata dan ahlaknya Yang usia anak Tiga tahun Biasanya suka merebut Dan menarik Hampir tiga pekan masuk Berubah kata-katanya Apa-apa selalu mengatakan Minta tolong Minta tolong Dan pinjam Dan pinjam Oke Ya Alhamdulillah Sudah kami coba Untuk mengikuti Arahan dari para guru Untuk mendengarkan Muroja'ah Murotal Alhamdulillah Sampai sekarang Untuk TV Dan gadgetnya Sudah berkurang Jauh Oke Alhamdulillah Mulai menghapal Surah-surah pendek Itunya mulai menghapal Al-Fateha Alhamdulillah Sudah hampir menguasai Walaupun Agak sedikit Bicaranya Belum penuh Untuk anak Seusia dia Iya Tetap kita akan Menghargai sebuah proses Bunda Najib Untuk anak-anak Seusia Seusia Najib itu Oke Pak Najibnya ada Yang mau ditambahkan Ya itulah Yang kami rasakan Berbeda dari Ketak-ketaknya sebelumnya Oke Sangat berbeda Ketak-ketaknya Betul-betul Yang akan ditonjolkan Di sini Dari Ketak-ketak Biar Mudah-mudahan Ke depan Anak kami Bisa lebih berkembang lagi Amin Mudah-mudahan Kita semuanya Percaya bahwa Proses itu adalah Hal yang utama Dan Orang tua Adalah orang tua Yang hebat juga Menjadi supporter Yang baik Untuk Men-support Pendidikan anak-anak Meskipun hari ini Kita masih semua Harus mengikuti Yang namanya Aturan adaptasi Kebiasaan yang baru Pak Najib Dan Bunda Najib Oke Terima kasih Untuk komennya Umu Zahram Sudahkah bisa tersambung Halo Umu Sudah bisa belum ya Oke Nah Oke Masih Belum bisa ya Oke Mohon maaf ya Umu ya Sepertinya kita memang ada Belum berjodoh Begitu Ada kendala sedikit ya Di teknik Ya Oke Terima kasih ya Bunda Umu Zahran Tapi beliau Menyampaikan private message Di sini Saya Ingin sampaikan Terima kasih untuk IGS Jazakumullah khair Hanya Allah pemberi balasan Sudah saya sampaikan Insya Allah Di edisi yang mendatang Kita bisa Mendengar langsung Seperti suara Dari Umu Zahra Al-Ladiyat ini ya Mohon maaf ya Umu ya Oke Baik Terakhir Kita akan Mendengar Sedikit menyimak ya Ada video juga Yang akan kita tampilkan Di video testimoni juga Yang akan ditampilkan Dilayar oleh Mas Ari ya Mudah-mudahan kita bisa juga Menyimak Seperti apakah Statement Ataupun Testimoni dari Parents Yang akan Disampaikan Di video berikut ini Silahkan Mas Ari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayah dan Bunda Hafidh ada sedikit pertanyaan yang mau ditanyakan Apakah boleh ditanyakan? Boleh Apa perasaan Ayah dan Bunda pada hari Kamis dan Jum'at kemarin Kamis dan Jum'at kemarin Jum'at Apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ayah dan Bunda Hafidh ada sedikit pertanyaan yang mau ditanyakan Apakah boleh ditanyakan? Boleh Boleh Apa perasaan Ayah dan Bunda pada hari Kamis dan Jum'at kemarin Jum'at Jum'at Apa ya? Perasaannya ya? Kalau Bunda sih Seneng Karena Mas Hafidh Selama MLFH ini Lebih mandiri Tugas-tugasnya Lebih banyak dikerjain sendiri Terus Setiap pagi juga on time Bisa siap Bangun paginya Sholat subuhnya Semuanya tepat waktu Sholat Tuhannya juga tepat waktu Pembelajarannya juga Mas Hafidh lebih fokus Terus Karena Bunda Sambil mengawasi adihanan Mas Hafidhnya itu Kamis dan Jum'at Jadi Bunda tidak terbebani Karena Mas Hafidhnya Semuanya bisa ngerjain sendiri Mulai dari Mulai dari Mempersiapkan untuk online Kelas Ngerjain tugas Terus juga Yang Bunda lihat Mas Hafidh Ada beberapa kali Membantu teman Mengingatkan teman Mengenai tugas-tugas Itu bikin Bunda bangga Karena Mas Hafidh berarti Senang hatinya Anak-anaknya juga tetap Disiplin Bisa mengikuti kegiatan Dan kemudahan Ketepannya semuanya berjalan lancar Kalau hari Jum'at Bunda senangnya Bangga sih Bukan senang Karena Mas Hafidh Dipilih teman-teman Sebagai The best perform Karena Sering mengingatkan Katanya gitu Karena sering mengingatkan teman Itu Salah satu Sikap yang bikin Bunda bangga Terus juga Mas Hafidh Ada beberapa Beberapa kali Membantu adik Merengankan tugas adik Nemenin adik Murojaah Sama kemarin Bantu adik Buat Hafalan surah alhumajah Itu Menyenangkan buat Bunda Bikin Bunda bangga Apalagi Mas Lalu apa harapan Kedepannya Harapan kedepannya itu Mas Hafidh Bisa Lebih Mandiri Mas Hafidh Itu kan Selalu Bantu Bunda Selama di rumah ini Bisa diandalin Sama Bunda Nah itu Bunda inginnya Tetap dipertahankan Terus juga Harus lebih sabar Sama adik Menghadapi adik Mengasuh adik Kalau sama adik Lebih Emosinya Lebih ditahan Lebih lembut Mengingatkannya Caranya lembut Itu aja sih Mas Kalau yang lainnya Semuanya sudah Bikin Bunda Bangga Dan bahagia Ayo apa harapannya ya Mas Hafidh Makin soli ya Rajin belajar Sama tetap baik Sama teman-temannya ya Oke terima kasih Ayah dan Bunda Assalamualaikum Waalaikumsum Oke smart listener Itulah tadi Video testimoni juga Dari Ayah dan Bunda Ananda Hafidh Baik Artinya tuntas Untuk Seluruh testimoni Dari para parents Yang mewakili Seluruh parents Yang ada di IJS Dan juga IGP Tetapi tentunya Kurang lengkap juga Kalau gak denger nih Gimana Tanggapan dari Bunda Nuning Dan juga Bunda Tina Sebagai Kepala Sekolah Dari IGP Dan juga IJS Saya mulai dari Ibu Miss Nuning Silahkan Miss Nuning Ya Miss Nuning Silahkan Miss Nuning Baik Terima kasih Mas Edy Terima kasih Ayah Bunda Yang luar biasa Hebatnya Yang menginspirasi Kita semua Termasuk saya pribadi Sebagai ibu Terima kasih Bunda-bunda Hebat Alhamdulillah Di Minim Spooning From Home ini Memang para orang tua Sangat luar biasa Yang kami Kami harapkan Ternyata Banyak orang tua Yang sangat support Di kondisi New Normal ini Tapi memang Poin pentingnya adalah Memang Toladan Kemudian Contoh Kemudian Perilaku apapun Yang anak lakukan Pasti tidak jauh Dari kedua orang tuanya Betulnya Orang-orang tua Hebat Pasti memiliki Anak-anak yang luar biasa Lebih hebatnya Jadi terima kasih banyak Sudah men-support program IGP, IGS Mudah-mudahan Anak tersemangat Atau bisa ikut belajar Walaupun online Mudah-mudahan Yang IGP Bunda, Ayah Bisa datang Kembali ke sekolah Saat kondisinya Sudah membaik Hadapan kami Doa kami Semuanya itu Bisa kembali ke sekolah Bersama ibuku Sama teman-teman Terima kasih Bunda Terima kasih semuanya Assalamualaikum Waalaikumsalam Miss Tina Dipersilahkan Silahkan Miss Tina Ya Speechless Saya maksudnya Kalau dengar Bunda-bunda Hebat Sebenarnya Kami juga Apa ya Saya Sejujurnya Justru ingin Menumbuhkan wajah saya Justru Artinya Apa Luar biasa Hebatnya Karena ketika Melaunching pertama Juga itu Berdasarkan hasil evaluasi Kami sebelumnya Yang tadi sudah Bunda Santi Disampaikan Nanti ya Jadi Berdasar evaluasi Terus lalu Seperti apa nih Jadi ketika Kemudian Melaunching Meaningful Learning From Home ini Ya Betul Seperti Bunda Hanif Ya Kami juga deg-degan Gitu Jadi Ketika Alhamdulillah Kemudian Apa Diterima dengan baik Sejujurnya Ya itu Kembali lagi Semuanya Ayah Bunda Sebenarnya Yang supporter The best supporternya Jadi Intinya sih Itu sih Mas Edia Saya juga Sejujurnya Jadi Terima kasih banyak Dari kami Sebenarnya Atas support Ayah Bunda di rumah Semuanya Kembali lagi Untuk siapa Untuk anak-anak kita Itu aja sih Mas Edia Terima kasih Tapi tetap ya Apa namanya Kritik saran membangun Tetap ditunggu ya Miss Tina ya Dan Miss Nunik Sari kami Terus menerima Dan Apa Masa Kita Improve lagi Dari Awal ya Seperti itu Oke Baik Miss Tina Terima kasih Dan Akan lebih Terasa makin lengkap lagi Dengan Closing statement Dari Bu Wilda Karena ini tentunya Akan menjadi bekal Kedepan ya Bagaimana Ekselen Orang tua itu Bisa menjadi yang ekselen Bagi anak-anaknya Bisa menjadi supporter Yang terbaik Untuk anak-anaknya Di era Adaptasi kebiasaan Yang baru ini Bu Wilda Dipersilahkan Ya Oke cek cek Oke oke Siap siap Sudah Saya pikir habis Sudah waktunya Tapi alhamdulillah Semata ini Dapat eksten Karena ketemu Ekselen Terima kasih Seluruh Orang tua Ayah bunda Dari IGS Maupun ICP Hal yang terpenting Memang Untuk saya juga Merimind Karena saya juga Punya dua anak Meskipun harus Fokus juga Melayani Para guru Para siswa Dan para orang tua Saya juga punya Kewajiban juga Untuk Memenuhi apa yang Dibutuhkan oleh Anak saya Tentunya Jadi Pendidikan yang Pertama Utama Memang ada di rumah Ada di keluarga Artinya Guru yang sejati Sebenarnya adalah Ayah dan bunda Dan kami adalah Bagian dari Pelengkapnya Dan ini ternyata Terjadi ketika New normal Kami tidak bisa Menyintu apapun Kami hanya Mampu membantu Seperti ini saja Tapi dengan Di tangan orang tua Yang hebat Yang masih Sekarang lihat Itu anak-anak ini Menjadi luar biasa Dan yang satu lagi Yang menjadi Hal yang saya research Itu adalah Akmal Kelas playgroup Menurut saya Secara teori Anak-anak Berubah Perilaku Berubah Beberapa skill Dengan online Terutama playgroup Ataupun Paut Itu Menurut saya Masih Sulit Tapi ternyata Ada testimoni Yang Di pekan ketiga Beberapa perilaku Akmal berubah Itu bagi saya Angin segar Karena insya Allah Ternyata 6 bulan ke depan pun Kami masih bisa Memberikan perubahan perilaku Untuk anak-anak Paut Jadi intinya Poinnya adalah Tanpa support dari orang tua Mas Yedi Kami tidak bisa Melakukan apapun Dan kita berdoa Bersinergi Bahwa ini anak-anak kita Generasi Masa depan Karena bisa-bisa Nanti dengan New Normal ini Kita kehilangan Lost Generation Karena Banyak sekali Efek samping Dari New Normal ini Terhadap dunia pendidikan Terima kasih Saya ulang Satu kalimat saja Tanpa Kerjasama Tanpa sinergi Kita akan Merugikan anak kita Jadi Kami ingin memberikan Inspirasi bahwa Yuk Bergandengan tangan Untuk masa depan Anak-anak kita Itu Mas Yedi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih untuk Ibu Wilda Closing statementnya Sangat mengharukan sekali hari ini Dan keharuan yang tercipta hari ini Adalah keharuan yang positif Tetap kita bisa mengambil Banyak pelajaran Dari para orang tua Yang hebat yang hari ini Menjadi supporter terbaik Untuk anak-anak mereka Tetap bisa mendampingi Anak-anak mereka Dan tetap bisa membimbing Anak-anak Sehingga Tetap bisa menjalankan Meaningful Learning from home Dengan baik Dan tetap juga Mereka Akan menjadi bagian Yang tak terpisahkan Dari kesuksesan anaknya Nanti kelak Untuk semua narasumber Untuk semua bintang tamu Terima kasih Saya haturkan Dari gedung Biari lantai 5 Kami Tutup Untuk kegiatan hari ini Di Ngobras Insya Allah Munggu depan kita akan Berjumpa kembali Dan kembali Saya menyapa Dan menutup acara ini Dengan salam paling mulia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Untuk Ngobras Ebisi kali ini Terima kasih atas beratnya Semoga bermanfaat Saya di hadian pamit Selamat sore Selamat melanjutkan aktivitas Anda Dan sukses dari Smart FM Demikian Ngobras Ngobrol santai tentang pendidikan Bersama Islamic Global School Balikpapan Terima kasih atas perhatian Anda Dan sampai jumpa Di Ngobras berikutnya Selamat menonton! Terima kasih atas perhatian Anda